Intro Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi, Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan Bagaimana keadaan kamu? Saya doakan kamu semakin bertambah sehat Semakin bertambah bahagia dan semakin bertambah baik ya kehidupan nih ya Saya senang sekali karena di video saya yang terakhir kemarin Mengenai bagaimana caranya kamu bisa dihargai orang lain Mendapatkan respon yang sangat bagus Karena memang bisa langsung merubah hidup mereka yang mempraktekannya saat itu juga ya Saya ucapkan terima kasih, terima kasih dan terima kasih Dan bagi kamu yang mungkin belum menyaksikan video saya yang lalu Silahkan tonton video saya yang lalu dan praktekan Kamu pun akan mengalami keajaiban pastinya ya Nah kali ini bicara soal keajaiban Saya juga akan membagikan kepada kamu sesuatu hal Yang kalau kamu mau mempraktekannya Kamu akan mengalami keajaiban ya Dengan izin Tuhan yang maha besar pastinya Hal apa sih itu mas bro yang akan kita bahas kali ini? Ini dia Teman-teman Kalau kita bicara soal kebaikan Ada kalanya kita langsung menyangkut-pautkan kebaikan itu dengan Tuhan Kalau kita bicara tentang Tuhan Kadang-kadang manusia itu berfikirnya terlalu lebay Berfikir terlalu lebay gimana mas bro? Berfikir terlalu lebay seolah-olah Tuhan itu hanya mengampuni Sebagian kecil orang dan sebagian besarnya tidak terampuni Nah bagi kamu yang sekarang Entah secara kebetulan atau enggak Merasa diri kamu banyak dosa Dan merasa diri kamu mungkin sudah terlalu banyak dosa Dan kamu juga merasa tidak layak lagi untuk menyembah Tuhan Karena kamu udah ngerasa sangat amat berdosa Ini adalah video yang tepat buat kamu Tolong dengarkan baik-baik sampai habis Cermati baik-baik video saya ini Karena bisa jadi ini adalah panggilan dari Tuhan Supaya kamu kembali ke jalan yang benar Teman-teman mungkin kamu bingung ya Kenapa kok bisa-bisanya saya Aryan Surya sahabat kamu dari Pagar Kehidupan Tiba-tiba membicarakan sebuah topik yang agak serius Yang berhubungan dengan dosa Sebenarnya ini seperti biasa terinspirasi oleh sahabat kamu di Pagar Kehidupan Saya mendapatkan komentar di Pagar Kehidupan channel di Youtube Ketika kemarin lebaran haji Ada salah seorang sahabat Pagar Kehidupan yang bertanya Pertanyaannya cukup unik Pertanyaannya begini Mas Bro Kalau seandainya saya adalah seorang pezinah Kalau seandainya saya adalah seorang penjudi Kira-kira kurban saya Kalau saya mau berkurban Kira-kira masih diterima Tuhan gak ya Boleh gak sih saya berkurban Dari pertanyaan itu Saya sebenarnya sedih Sedih kenapa? Karena banyak orang-orang di sekitar saya Atau mungkin jangan-jangan kamu juga Yang masih merasa diri kamu kurang layak berbuat baik Hanya karena kamu pernah melakukan perbuatan dosa Yang sampai detik ini mungkin belum bisa kamu tinggalkan Saya memang bukan Tuhan Dan saya tidak mungkin disamakan dengan Tuhan Tapi saya tahu benar sifat-sifat Tuhan Berdasarkan apa yang saya baca di kitab suci saya Dan saya tahu benar sifat-sifat Tuhan berdasarkan apa yang saya lihat Dari segala ciptaannya yang ada di semesta alam ini Tuhan itu maha pengasih Dan Tuhan itu tidak pernah menilai umatnya teman-teman Hanya dari 1, 2, 3 perbuatan Tapi Tuhan justru melihat manusia Dari perbuatan-perbuatannya Yang secara keseluruhan Nanti dikumpulkan Di sebuah catatan yang disebut Catatan amal baik Yang ingin saya katakan disini teman-teman Tidak ada hubungannya Kamu seorang pendosa Dengan ketidaklayakan kamu untuk berbuat baik Itu tidak ada hubungannya Bahkan Kabar gembiranya Saya selalu sering kali bertanya dengan pemuka agama saya Yaitu seorang ustad Saya bertanya begini kepada seorang bapak ustad Pak ustad Kalau seandainya ada seorang yang memiliki amal buruk yang banyak Kira-kira bisa gak sih Amal baik dari orang itu Menghapus semua amal buruknya Dan kamu tahu apa jawabannya Jawabannya Sangat bisa Bahkan bukan hanya di agama saya sebagai seorang muslim Ternyata di agama lain Contohnya Buddha Buddha pun percaya Bahwa karma buruk Bisa hilang dengan banyak berbuat karma baik Nah sekarang pertanyaannya yang ingin saya tanyakan kepada kamu Kenapa kamu selama ini sibuk mikirin Apa sih dosa gue Kenapa sih gue jadi orang dosa Kenapa sih kok gue gak pernah bisa jadi orang baik Daripada kamu mikirin layak gak ya Gue berbuat baik Kenapa gak kamu ganti pikirannya menjadi pikiran Hari ini gue udah berbuat baik apa ya Untuk menutupi perbuatan dosa gue di masa lalu Karena faktanya Perbuatan buruk kamu yang berupa dosa Bisa terhapus dengan banyak berbuat amal baik Kalau kamu merasa dosa kamu banyak Justru ketika kamu punya kesempatan berbuat amal baik Berbuat baiklah yang banyak sebanyak-banyaknya Ada banyak teman saya ketika saya tanya Bro kok lu gak sholat sih padahal lu muslim Apa jawaban mereka Jawaban mereka sepele Gue gak sholat karena dosa gue masih banyak bro Ntar aja kalau dosa gue udah dikit Gue gak sholat karena gue belum bisa lepas dari perbuatan dosa Ntar aja kalau gue udah bersih jadi orang suci baru gue sholat Saya mendengarkan perkataan seperti itu ketawa Ketawa sekaligus menangis dalam hati Kenapa? Karena tidak pernah ada satu ayat pun dalam kitab suci saya Yang mengatakan bahwa orang jahat itu tidak boleh beribadah Tidak ada Justru orang jahat itu harus kembali kepada Tuhan Dengan banyak beramal baik Karena Tuhan itu selalu menunggu kamu Untuk menjadi orang yang penuh cinta Kembali kepada Tuhan Kalau kamu menganggap bahwa Tuhan selama ini menjauhi kamu Kamu salah Yang terjadi adalah Kamu yang menjauhi Tuhan Titik Kamu yang menjauhi Tuhan dengan kamu meninggalkan sholat Kalau kamu muslim Kamu yang menjauhi Tuhan ketika kamu menghindari perbuatan-perbuatan baik Kamu menjauhi Tuhan ketika kamu menghindari berdoa Kamu menjauhi Tuhan dengan terus melakukan perbuatan dosa tanpa pernah berfikir untuk menutupi perbuatan dosa kamu dengan berbuat baik Kamu, kamu, dan kamu yang menjauhkan diri dari Tuhan Padahal faktanya Tuhan dengan sifatnya yang maha mencintai Selalu menunggu kamu Untuk kamu bisa berbuat baik Walaupun perbuatan itu adalah perbuatan baik yang kecil Nah sekarang Saya memang bukan orang suci Saya tidak menganggap diri saya suci Tapi saya ingin mengajarkan bagaimana cara saya Supaya bisa hidup tenang dan damai Walaupun dosa kita pun banyak Caranya sederhana teman-teman Setiap hari Ketika kamu bangun pagi Tolong tanyakan ini kepada kamu Tanyakan dua pertanyaan Hanya dua pertanyaan setiap kali kamu bangun tidur Pertanyaannya adalah Apa ya yang bisa gue lakukan di hari ini Untuk berbuat baik menolong orang lain Apa yang kira-kira bisa gue lakukan hari ini Untuk menolong orang lain Dalam rangka berbuat baik Menutupi amal buruk gue di masa lalu Itu pertanyaan yang pertama Yang kedua Apakah saya sudah minta maaf Kepada orang yang saya sakiti saat ini Cuman dua itu aja Pertama kamu tanyakan Gue udah banyak berbuat baik belum ya Di hari ini Atau perbuatan baik apa sih yang bisa gue lakukan di hari ini Dalam rangka menghapus amal buruk gue di masa lalu Pertanyaan kedua Gue udah minta maaf belum ya Kepada orang yang gue sakiti selama ini Hanya dua pertanyaan itu saja Kalau kamu tanyakan itu setiap hari Kamu akan merasa lebih damai Karena apa? Kamu akan merasa lebih tenang Karena kamu berani minta maaf Walaupun minta maaf kamu nanti ditolak Itu tidak masalah Karena permintaan maaf itu jauh lebih menenangkan hati Dibandingkan kamu hanya memikirkan perbuatan dosa kamu Betul atau tidak? Sekalinya kamu berani meminta maaf Kepada orang yang pernah kamu sakiti Dan kamu pun berani melakukan langkah nyata Untuk meminta maaf kepada orang itu Kamu akan menjadi orang yang lebih tenang Lebih tenang Dan lebih tenang Dibandingkan kamu sebelum meminta maaf Walaupun permintaan maaf kamu ditolak Cobain deh Sesudah kamu meminta maaf Pikirkan setiap hari Jangan pikirkan perbuatan dosa kamu Yang kamu pikirin adalah Amal baik apa yang bisa gue lakukan hari ini ya Untuk menutupi amal buruk Bagi hidup gue sendiri di masa lalu Banyak-banyak berbuat amal baik Selagi kamu masih bisa hidup Apalagi kamu masih bisa jalan Apalagi kamu belum pernah difonis sakit apapun Sama dokter Kamu masih punya banyak kesempatan Nah Jadi setelah saya mengatakan ini Kalau ada orang yang tiba-tiba komentar di youtube channel saya Tiba-tiba dia mengatakan Ya tapi dosa saya banyak mas bro Dari A sampai Z Saya cuma bisa bilang Tuhan itu maha pengampun Dosa kamu sebanyak lautan pun Sebesar lautan pun Bisa diampuni kok Asal kamu mau meminta maaf Dan mau beramal baik Sebanyak-banyaknya Mulai detik ini Titik tanpa alasan Sekali lagi Saya bukan manusia sempurna Mario Teguh pun bukan manusia sempurna Tung Desem Waringin pun bukan manusia sempurna Semua orang-orang yang mengajarkan kebaikan pun Bukan manusia sempurna Tetapi Kita akan berusaha menjadi manusia sempurna Dengan banyak berbuat amal baik Nah sekarang saya tanya kepada kamu Berani gak kamu melakukan dua hal Yang disebut maaf Dan memakukan banyak perbuatan baik Sebelum kamu mati Kamu berani melakukan dua hal itu? Kalau kamu berani Silahkan melakukan mulai hari ini juga Dan kamu rasakan bedanya Perasaan kamu akan jauh lebih tenang dan plong Ketika kamu berani meminta maaf Dan banyak berbuat baik Dalam rangka Menutupi amal buruk kamu Dengan amal-amal baik Tidak akan ada amal baik yang sia-sia Yang sia-sia adalah ketika kamu menghabiskan waktu Hanya untuk mengeluhkan dan menggrutu Akan amal buruk yang sudah kamu lakukan Jangan sia-siakan waktu kamu teman-teman Ayo berbuat baik dan meminta maaflah kepada orang lain Selagi orang itu masih bisa kita mintakan maaf Apabila memang dia sudah tidak ada Pergi dari dunia ini Sudah tidak bisa kita temui lagi Kita minta doa kepada Tuhan Semoga orang yang sudah tidak ada di depan muka kita Untuk kita mintakan maaf Bisa memaafkan kita Dan kita terus fokus berbuat amal baik Sekali lagi Amal baik Lakukan itu semua Dan lihat hasilnya Maka hidup kamu pun akan jauh menjadi lebih tenang dan bermakna Saya Arion Surya dari Pagar Kehidupan Keep spirit, keep sharing, and keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih.